Turun-turun Sintren, Sintren dewe dadari Sintren, sebuah kesenian tari tradisional masyarakat Jawa, khususnya di Cirebon. Kesenian ini tumbuh di pesisir utara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Antara lain di Indramayu, Cirebon, Majalengka, Jatibarang, Brebes, Pemalang, Banyumas, Kabupaten Kuningan, dan Pekalongan. Dahulu Sintren sendiri digunakan sebagai media hiburan di kalapetang oleh kaum ibu dan putra-putrinya yang tengah menunggu suami atau ayah mereka pulang dari melaut. Lama-kelamaan, permainan Sintren ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Hingga Sintren berubah menjadi sebuah permainan sakral menunggu para nelayan pulang. Kata Sintren dibangun oleh dua kata, yaitu si dan tren. Si atau ia, dan tren atau tri yang berarti putri. Jadi arti dari Sintren adalah ia putri. Maksud sebenarnya, yang menari bukanlah si penari Sintren, namun roh seorang putri. Sintren dikenal juga dengan nama Lais, terutama bila sang penari berjenis kelamin laki-laki. Kesenian Sintren dikenal sebagai tarian dengan aroma mistis atau magis. Asal mula munculnya kesenian ini tidak terlepas dari sebuah cerita yang melatar belakangi kesenian ini. Ada dua versi berbeda yang menceritakan asal mula Sintren. Versi pertama yang berkembang di Cirebon, bercerita tentang para ibu dan putra-putrinya yang tengah menunggu suami atau ayah mereka pulang sebagai nelayan mencari ikan laut. Versi kedua menceritakan tentang kisah percintaan Raden Sulandono dengan Sulasih, seorang putri dari desa Kalisalat. Sayangnya hubungan asmara tersebut tidak mendapat restu dari Ki Bahurekso. Akhirnya Raden Sulandono pergi bertapa dan Sulasih memilih menjadi penari. Meskipun demikian, pertemuan di antara keduanya masih terus berlangsung melalui alam gaib. Pertemuan tersebut diatur oleh sang ibunda Dewi Rantamsari yang memasukkan roh bidadari ke tubuh Sulasih. Pada saat itu pula Raden Sulandono yang sedang bertapa dipanggil oleh roh ibunya untuk menemui Sulasih. Dan terjadilah pertemuan di antara Sulasih dan Raden Sulandono. Sejak saat itulah, setiap diadakan pertunjukan sintren, sang pawang akan memasukkan roh bidadari ke penari dengan catatan, sang penari masih dalam keadaan suci atau perawan. Sebelum masuk ke Islam di Tanah Jawa, kesenian sintren sarat dengan hal-hal makis dan sakral. Sebelum memulai pertunjukan, seorang penari sintren harus melakukan beberapa ritual seperti berpuasa dan mandi air kembang. Konon, pada saat memainkan sintren, penari sintren tak sadarkan diri alias kerasukan. Kesenian sintren ini digunakan sebagai salah satu media pengiring doa dan ritual, serta sebagai alat meminta berkah dan simbol membawa berkah. Biasanya kesenian sintren dilakukan saat upacara adat sedekah laut yang disebut nadrana. Atau, rasa syukur masyarakat pesisir dengan mengadakan upacara larung sesaji ke laut. Setelah Islam masuk di Tanah Jawa, khususnya Cerebon sekitar abad ke-14, budaya kesenian sintren kemudian ditembangkan sebagai media dakwah Islam. Sintren itu adalah menggambarkan perjalanan manusia dari tingkat nol atau dari titik kesedihanaan hingga naik ke puncak seperti keranda atau kurungan itu ya, jadi membentuk opal gitu ya. Itu naik ke atas sehingga masa kejayaan, menambahkan masa kejayaan sebagai seorang putri atau seorang raja. Selain sejarah perkembangannya, unsur-unsur di dalam sintren memiliki makna dan simbol tertentu. Pertama, penari sintren diperankan seorang gadis yang masih suci atau perawan. Dimaknai apa yang dilakukan harus dengan hati yang bersih. Terima kasih.